Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat datang kembali di video Our material today about Langkah-langkah penelitian metode kualitatif Before that, I want to introduce myself My name is Yunita Elvina And I'm from the class 4D English Education Department of Winsus Karyal Oke, langsung aja ke materi kita saat ini Di slide pertama ada pengenalan 3 poin utama Dari langkah-langkah penelitian metode kualitatif Yang pertama itu pengumpulan data Yang kedua observasi Dan yang ketiga adalah sampel Untuk pengumpulan data Dalam penelitian kualitatif Data yang tersedia itu berupa Tekst, foto, cerita, gambar, maupun artifek Dan dalam metode ini Tidak berkaitan dengan data-data Yang berupa angka maupun hitungan Data dari hasil penelitian ini Dapat dikumpulkan bila mana arah dan tujuan Dari suatu penelitian sudah jelas Sumber maupun seluk-buluk dari datanya Yaitu seorang informan atau partisipan Nah, dalam sumber data ini Sangat penting adanya seorang partisipan Namun tidak semua orang atau tidak semua warga Bisa menjadi seorang informan atau partisipan Nah, siapa saja yang dapat dikatakan Seorang partisipan Jadi, seorang partisipan pun memiliki syarat utamanya Yaitu adalah Credible Credible dan kaya akan informasi yang dibutuhkan Atau information rich Nah, bila data berupa teks Maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung Dalam hal ini Peneliti berfungsi sebagai alat pengumpulan data Dan tidak dapat dilegasikan Karena pengertian yang mendalam Biasanya berkembang dalam proses pengumpulan data Ataupun wawancara Nah, menurut Patton Pada tahun 2002 Dalam pengumpulan data Terdapat tiga jenis penyajian Yang pertama yaitu Data yang diperoleh melalui Wawancara yang mendalam Atau in-depth Nah, dengan menggunakan pertanyaan open-indeed Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan Yang kedua Data yang diperoleh melalui pengamatan Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan Dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, ataupun interaksi interpersonal Dan yang terakhir adalah Dokumen berupa material yang tertulis Yang tersimpan dalam dokumen dapat berupa Memorable atau korespondensi Ada juga dokumen yang berupa audiovisual Jadi, dapat ditarik kesimpulan Penelitian kualitatif ini Diperoleh dengan berbagai macam cara Yaitu Wawancara, observasi, serta dokumen Nah, perolehan data Dengan berbagai macam cara ini Disebut dengan Tringulasi Pengumpulan data metode kualitatif ini Menuntut keahlian, keterampilan, dan pengetahuan sang peneliti Pengumpulan data metode kualitatif ini Menuntut keahlian, keterampilan, dan pengetahuan si peneliti Dengan kata lain Kredibilitas peneliti sangatlah diandalkan Oke, next Ke poin yang kedua Yaitu adalah observasi Observasi ini merupakan bagian dalam pengumpulan data Observasi ini bermaksud Mengumpulkan data langsung dari lapangan Nah, observasi ini juga memiliki tradisi Yaitu Data tidak akan diperoleh di belakang meja Tetapi harus terjun ke lapangan Nah, data yang diobservasi dapat berupa Gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, atau keseluruhan interaksi antar manusia Data observasi ini juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi Atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi Proses observasi ini dimulai dengan Mengidentifikasi tempat yang tidak diteliti Setelah tempat penelitian sudah diidentifikasi Dilanjutkan dengan membuat pemetaan Sehingga diperolehlah gambaran umum tentang sasaran dari penelitian Nah, dalam arti penelitian disini Peneliti yang baik harus melapor dan mendapat izin dari pimpinan komunitas setempat Dan membuat diri dikenal Serta dengan mengungkapkan identitas dia lebih duluan Akan lebih leluasa mencari apa yang dibutuhkan Jadi begitu Oke, next ke poin terakhir Yaitu sample Sample bagi metode kualitatif ini bersifat purposive Maksudnya sesuai maksud dan tujuan penelitian Sample metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan Tetapi lebih kepada kualitas dari suatu informasi Nah, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki seorang informan Atau participant So, patokan umum untuk si sample ini adalah jumlahnya kecil Karena dengan jumlah kecil peneliti akan mampu mengumpulkan data yang mendalam jumlahnya Data yang mendalam jumlahnya bisa bervariasi dari 1 hingga 40 Nah, logika dari sample yang kecil ini seringkali disalah mengerti Sample jumlah kecil ini diasosiasikan dengan kurangnya kredibel Tapi sebenarnya, purposive sampling ini harus ditentukan sesuai dengan maksud serta racional dari peneliti Seperti apakah strategi pengambilan sampel cocok dengan maksud studi atau tidak Dan juga, sampel harus ditentukan sesuai dengan konteks Random sampling tidak mungkin menjangkau in-depth analysis Tapi purposive sampling sangat mungkin Saya rasa cukup untuk menjelaskan saya Saya harap anda mengerti apa maksud saya Dan selamat datang kembali ke video lain And we'll see you Assalamualaikum Assalamualaikum